Mirsa sejak pagi hingga Rabu Sore, 23 pasien COVID-19 di Jakarta ditemukan meninggal dunia saat tengah menjalani isolasi mandiri. Banyaknya jenazah yang harus dievakuasi membuat tim pemulasaran kelelahan. Rabu Sore tim pemulasaran pos komunas mengevakuasi jenazah pria Lansia warga jalan hutan panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Lansia 82 tahun ini ditemukan meninggal saat menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Korban juga diketahui memiliki penyakit penyertaan jantung. Banyaknya warga Jakarta yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri akibat positif COVID-19 membuat tim pemulasaraan pos komunas kewalahan. Bahkan sejak Rabu Sore, 23 jenazah COVID-19 dilaporkan ke pos komunas. Akibatnya relawan tim Puskomunas kelelahan. Mereka bahkan tak sempat beristirahat karena harus memburu waktu mengevakuasi jenazah COVID-19 selanjutnya. Rata-rata lebih dari 1x24 jam. Karena meninggalnya kemarin baru dilaporkan, baru masuk ke kita itu kayak tadi siar. Kira-kira seperti itu. Karena urutan. Jadi dari kemarin kalau kita tidak bisa menyelesaikan kemarin, karena masih harus menyelesaikan sisanya. Dan dari pagi kita menyelesaikan, kemudian masuk lagi yang baru. Karena kita berpindah. Jadi permasalahannya berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain pergeseran itu memakan cukup waktu. Memakan cukup waktu, kemudian perlengkapan kita sendiri. Artinya kita akan tidak satu-satuan. Kita menunggu dari dinas pemakaman, kemudian dari puskesmas setempat. Itu sampai nanti clear, bertemu dalam satu titik TKP. Selain di Kemayoran, seorang pasien COVID-19 di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, sewa besar Jakarta Pusat, Rabu Ketang ditemukan meninggal dunia. 5 hari menjalani isolasi mandiri, nyawa wanita parubaya ini tidak tertolong. Penyakit penyerta jantung dan diabetes diduga memperguruk kondisi korban hingga tidak tertolong. Tantaran tim pemulasaraan poskomoras dan petugas dinas pemakaman DKI Kewalahan mengevakuasi banyak jantung jantung COVID-19, evakuasi pun dilakukan oleh tim BPSU. Nah jadi ini adalah salah satu kebijakan perintah dari Pak Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, dan Bapak Camat terkait dengan penanganan COVID-19 dalam protokol COVID-19 ini. Salah satunya melibatkan unsur-unsur terkait yaitu dari pengurus RW dan BPSU dan serta puskesmas dalam penanganan pemulasaran jenazah ini. Penuhnya kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta membuat banyak warga terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, melaporkan. Evakuasi jenazah pasien COVID-19 yang ditemukan meninggal dunia saat isolasi mandiri juga dilakukan oleh petugas PMI Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya kasus kematian akibat COVID-19 memaksa petugas PMI juga turun ke lapangan untuk mengevakuasi jenazah COVID-19. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah petugas PMI Kabupaten Tangerang, Banten mengevakuasi jenazah pasien COVID-19. Salah satunya seorang pasien COVID-19 di Kelurahan Bojong Nangka yang ditemukan meninggal dunia saat tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Dalam waktu satu hari, dua pasien COVID-19 warga Kelurahan Bojong Nangka meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Penuhnya layanan kesehatan membuat keduanya terpaksa menjalani isolasi mandiri. Kami koordinasi ke dinas terkait. Kebetulan kalau meninggal di rumah itu, kami koordinasi dengan pihak PMI Kabupaten Tangerang. Kemudian jenazah dijemput, dibuas arah di RSUD Balaraja. Kemudian dijemput dengan dinas pemakaman kabupat. Kedua jenazah COVID-19 dievakuasi petugas PMI Kabupaten Tangerang ke RSUD Balaraja untuk dilakukan pemulasaraan jenazah COVID-19 dan dimakamkan. Sementara itu, berdasarkan data Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang, saat ini lebih dari 280 warga dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di TPU Buniayu, Sukapulia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.